DMS AMBON Saat ini pukul 18.30 Terima kasih Anda masih bersama kami DMS 102.7 FM AMBON The only news and family station in AMBON 102.7 DMS FM DMS Radio DMS AMBON Pers Profesional Terverifikasi Dewan Pers Selamat petang kembali Anda dengarkan berita-berita seputar Meluku Dalam aktualitas DMS untuk edisi hari ini Sabtu 27 November 2021 Aktualitas DMS juga dapat Anda baca di website DMS www.radiodms.com Dan inilah dua berita utama Wali Kota Optimis Soya Juara Lomba 10 Program PKK Provinsi Maluku Sai Said Perintah Masohi Kembali Wisuda 92 Sarjana Bersama saya Alindia Was inilah penyampaian berita pertama Wali Kota Optimis Soya Juara Lomba 10 Program PKK Provinsi Maluku Wali Kota Ambon Richard Lohana PSI Optimis Negeri Soya Kecematan Sirimau Akan kembali menjuarai Lomba 10 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Atau PKK Tingkat Provinsi Maluku Hal tersebut disampaikan langsung Wali Kota Saat diwawancarai tim DMS Media Group Yang juga ikut hadir Menyaksikan rangkaian kegiatan penilaian Lomba Yang dilakukan oleh tim penilaian Provinsi Maluku Di kantor Negeri Soya pada Sabtu 27 November Dikatakan Wali Kota Sejauh ini seluruh program PKK di Negeri Soya berjalan cukup bagus Dimana hampir seluruh program terakomodir secara baik di Negeri Soya Dengan demikian maka saat mengikuti lomba Negeri Soya telah siap dan hanya tinggal melakukan sedikit pembenahan Guna memastikan semuanya dapat berjalan maksimal Guna mencapai hasil yang baik Tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan perlombaan ini Kata Wali Kota bukan semata hanya ingin menjadi juara Namun yang terpenting adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PKK Menjadi budaya dan menyatu dengan masyarakat Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Wali Kota mencontohkan keterwakilan Negeri Soya Menjadi juara pada tingkat kota Ambon dan berhak Mewakili kota Ambon mengikuti lomba pada tingkat provinsi Menjadi bukti bahwa selama ini tim PKK Negeri Soya Telah menjadikan setiap kegiatan PKK sebagai budaya dan menyatu dengan masyarakat setempat Oleh karena itu ada rasa optimis tim PKK Negeri Soya Mampu menghadirkan yang terbaik Saat pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim dari tingkat provinsi Dilaksanakan di Negeri Soya Dan besar harapan tim PKK Negeri yang mewakili Kota Ambon Dan dapat keluar sebagai juara pada tingkat provinsi Sekaligus mewakili Maluku pada lomba tingkat nasional Kali ini kan kita benahi lagi hal-hal yang didilai Kemudian hampir seluruhnya itu sudah terakomoder di Negeri Hampir seluruhnya Nah cuma tinggal pembinaan-pembinaan saja untuk itu Kalau dari kondisi ini Nah saya lihat ini peluang untuk Soya menjadi juara di provinsi itu sangat besar Sangat besar sekali seperti itu ya Dan ini kan noise juga Orang sudah tahu semua ini ya Negerinya, negeri ada Masyarakat sudah pernah tahu Dan ibu itu sepatu-sepatu juga luar biasa lah Kehadiran Wali Kota Richard Lohana Pesi di Negeri Soya Didampingi langsung oleh Wakil Wali Kota Sheriff Hadler Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru Dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon Debi Lohana Pesi Bersama pengurus Tim Penggerak PKK Kota Ambon Alindiawas Aktualita DMS Sekolah Tinggi Agama Islam Said Perintah Masohi Kembali Wisuda 92 Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Said Perintah Masohi Menggelar Wisuda Sarjana Strata 1 atau S1 Wisuda Angkatan ke-17 untuk 92 wisudawan tersebut digelar Dalam sidang senat terbuka Berlangsung di Tribun Lapangan Nusantara Kota Masohi Sabtu 27 November 92 wisudawan wisudawati berasal dari 2 program studi atau prodi Pendidikan Agama Islam sebanyak 54 mahasiswa Dan prodi manajemen pendidikan agama Islam atau MPAI Sebanyak 38 mahasiswa Ketua STAI Said Perintah Masohi Dr. Aijarangwati Helu dalam pidatonya menyampaikan Gelari yang didapat saat wisuda merupakan amanah yang tidak ringan Bagi para wisudawan dan wisudawati Dikatakan wisuda kali ini terbilang sedikit dibanding tahun 2020 Yaitu sebanyak 159 orang lulusan Wati Helu berharap wisudawan wisudawati yang baru saja menamatkan studi Di STAI Said Perintah dapat menjadi sarjana yang bermanfaat Dan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama di bangku kuliah Sehingga berguna saat berada di lingkungan masyarakat Para lulusan juga diharapkan mampu menjaga nama baik Alma Mater ketika berada di tengah-tengah masyarakat Saya harap kami mudah-mudahan Apa yang mereka temukan pendidikan di sekolah tinggi sekolah tinggi Dapat mengimplementasikan teori-teori yang memang Mereka dapat di kampus berada di masyarakat Karena memang dunia pendidikan sekarang sangat berhubungan Profesional sendiri Para pendidikan sehingga harus berhubungan Profesional Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abuwa dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Maluku Tengah M. Bahrum Kalau mengatakan Momentum wisuda harus dimaknai sebagai persiapan sivitas mengikuti perkembangan pengetahuan teknologi Serta wujud kesiapan tanggung jawab dan sumbangsi sumber daya manusia berkualitas Mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Bupati memberi apresiasi kepada Setai Said Perintah dalam merespon tuntutan dan kebutuhan daerah Serta memberikan kontribusi dalam mendukung penyediaan sumber daya manusia yang unggul Handal, profesional, serta terbuka Acara wisuda dihadiri Asisten 2 Bahrum Kalau, Kapolres, Maluku Tengah Dandim 1502 Masohi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah Alindiawas Aktualita DMS Jelang Nataru, kebutuhan pokok di Ambon merangkak naik Mendekati libur Natal dan Tahun Baru 2022 Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Ambon, Provinsi Maluku mulai merangkak naik Harga telur di tingkat eceran yang biasanya dijual Rp1.200 per butir Naik menjadi Rp1.700 hingga Rp1.800 per butir Hal tersebut diungkapkan oleh Udin, salah satu pedagang sembako yang ditemui DMS Media Group pada Sabtu 27 November Udin menjelaskan, kenaikan telur sudah terjadi sejak sebulan yang lalu Sebelumnya telur dijual Rp1.200 hingga Rp1.400 per butir Naik menjadi Rp1.700 hingga Rp1.800 per butir Untuk penjualan satu rak telur saat ini, pedagang memasang harga Rp290.000 Naik dari sebelumnya Rp210.000 Beberapa pedagang yang ditemui di pasar Merdeka juga mengaku Kenaikan sudah terjadi baik di tingkat agen maupun beberapa sentra produksi telur di kota Ambon Pedagang memperkirakan kenaikan harga telur masih terjadi jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru Untuk harga minyak kelapa pabrikan, Udin mengaku mengalami kenaikan Untuk 1 liter minyak merek Formula dijual Rp19.000 per liter Sedangkan jenis Bimoli dijual Rp20.000 per liter Kenaikan harga minyak menurutnya telah terjadi beberapa pekan lalu Sebelumnya dari bulan kemarin itu per butir Per butir Rp1.200 dan Rp1.400 Kalau untuk sekarang, kalau menyalami kenaikan Rp1.700 dan Rp1.800 per butir Pantauan tim DMS Media Group pada Sabtu 27 November, harga beberapa jenis sayuran juga mengalami kenaikan Misalnya untuk sayur buncis sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram, naik menjadi Rp30.000 per kilogram Sayur kol yang didatangkan dari luar Maluku dijual Rp20.000 per kilogram Harga jeruk limau atau yang lebih dikenal dengan sebutan lemon China juga mengalami kenaikan harga cukup signifikan Yakni dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram Gimin salah satu pedagang mengatakan kenaikan harga jeruk limau di Pichu kurangnya produksi sentra produksi di Pulau Seram Selama ini dia memperoleh pasokan jeruk dari Gemba, SBB maupun dari Pulau Buru Harga kebutuhan pokok lainnya yang merangkak naik adalah cabai Harga cabai yang ditawarkan para pedagang di sejumlah pasta tradisional di kota Ambon sebulan terakhir melonjak drastis lebih dari 50% Dalam bulan November ini saja cabai mengalami 2 kali kenaikan Sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram kemudian bergerak naik menjadi Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram dan saat ini dijual Rp100.000 per kilogram Harga eceran dijual Rp8.000 per cupa atau ukuran 1 kaleng susu kental manis dan Rp5.000 per tumpuk kecil Cabai keriting awalnya dijual Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram Udin salah satu pedagang mengkonfirmasi harga cabai rawit mengalami kenaikan sejak awal bulan lalu demikian juga dengan cabai keriting Dikatakan kenaikan harga mengikuti harga jual petani di sentra produksi yang ada di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten SBB dan Kabupaten Buru termasuk cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Makassar Pengaruh intensitas hujan dan biaya transport juga diduga penyumbang naiknya harga cabai tersebut Harga bawang putih juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram Sedangkan untuk bawang merah dijual Rp60.000 per kilogram Sedangkan untuk jenis sayuran produksi lokal seperti kangkung, bayam, daun singkong, dan lainnya masih dijual dengan harga normal Rp5.000 hingga Rp8.000 per ikat Alindiawas, Aktualita, DMS Harga ikan segar di Pasar Arumbai Mardika relatif terjangkau Harga ikan segar jenis sembung seperti momar, kawalinya, dan lemah dijajakan pedagang di Pasar Arumbai Mardika akhir pekan ini relatif terjangkau Pantauan DMS Media Group di Pasar Mardika Ambon pedagang menjual ikan-ikan tersebut seharga Rp20.000 per tempat berisikan 7 hingga 8 ekor Ibu Mary yang ditemui mengakui ikan jenis momar saat ini dibeli dari para nelayan per loyang dengan harga Rp400.000 hingga Rp450.000 per loyang Sebelumnya pada pekan lalu dibeli dengan harga Rp350.000 per loyang Jenis ikan kawalinya naik dari Rp800.000 hingga Rp900.000 per loyang Sebelumnya dijual Rp600.000 hingga Rp650.000 per loyang Dia mengakui menjual pertumpuk berisi 7 hingga 8 ekor ikan dengan harga Rp20.000 Dijelaskan naik turunnya harga ikan dipengaruhi cuaca dan gelombang sehingga kurangnya pasokan dari nelayan Kalau mau amari itu momar yang Rp335.000 naik Rp400.000 sampai Rp100.000 Kalau kawalinya Rp650.000 minggu yang lalu naik Rp800.000 sampai Rp900.000 dua harga Kemudian yang jakanan standar masih Rp400.000 sampai Rp100.000 Kalau mau amari itu Rp1.000 minggu yang lalu itu Rp300.000 akan naik Rp400.000 sampai Rp400.000 Dua harga itu dari hari kumat sampai hari Pada gang lain yang ditemui juga mengaku harga jual di tingkat nelayan mengalami kenaikan 2 hari belakangan. Untuk jenis ikan cakalang dan tatihu dijual pada kisaran harga Rp75.000 hingga Rp85.000 tergantung ukuran. Sedangkan jenis ikan komu Rp25.000 hingga Rp40.000 tergantung ukuran. Untuk ikan karang hasil budidaya dijual Rp50.000 per tumpuk, cumi dijual Rp10.000 per tumpuk berisi 10 hingga 12 ekor. Ikan kerapu dijual Rp30.000 per ekor tergantung ukuran. Alindi Awas, Aktualita DMS DMS Family, demikianlah Aktualita DMS untuk petang ini. Anda juga dapat membaca Aktualita DMS lengkapnya di website DMS www.radiodms.com Terima kasih, saya Alindi Awas, Salam Damai DMS Anda baru saja mengikuti Aktualita DMS Radio DMS Ambon Pers Profesional Terverifikasi Dewan Pers Anda sedang mendengarkan DMS 102.7 FM Ambon Dengarkan streaming kami di www.radiodms.com Dan download kami di Play Store, App Store, dan BlackBerry World